Coach, apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa naik gaji lebih cepat? Ada satu pertanyaan menarik yang menurut saya cukup bagus. Pertanyaannya begini, Coach, apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa naik gaji lebih cepat? Atau bagaimana cara membuat diri kita lebih dihargai oleh perusahaan dan membuat perusahaan lebih bersedia untuk membayar gaji yang lebih besar? Ide ini datang dari pengalaman pribadi Ide ini datang dari ketika saya memimpin banyak orang Saya punya pengalaman bahwa ada orang yang bisa dalam sejarah saya pernah saya mengalami 3 kali dalam 1 tahun mengalami kenaikan gaji Nah apa yang dilakukan? Mari kita belajar filosofi pentingnya Yang pertama, karyawan direkrut oleh perusahaan Tentunya dengan harapan Karyawan memberikan sebuah kontribusi Kalau kita tidak tahu apa kontribusi kita terhadap perusahaan Umumnya perusahaan akan lebih lambat menilai kita Kalau kita sendiri tidak tahu Sebetulnya kita kontribusinya apa terhadap perusahaan Jadi perusahaan mengharapkan Anda memiliki keahlian yang spesial Makin spesial, makin istimewa, semakin Anda serbabisa Semakin Anda punya kemampuan lebih banyak daripada orang pada umumnya Maka kemungkinan Anda mendapatkan kenaikan gaji itu sangat-sangat besar Bahkan ada yang bisa mengatakan bahwa kalau perusahaan itu tidak mau orang lain pasti menunggu Jadi tidak khawatir bahwa kita akan kekurangan atau kehilangan pekerjaan Tetapi prinsip pertama adalah coba tanya kepada diri Anda sendiri Kira-kira skill Anda, kemampuan Anda ini seberapa istimewa Jangan-jangan kita hanya sekedar menuntut, sekedar menginginkan, sekedar punya harapan Tapi sebetulnya kita tidak punya kemampuan Itu yang tidak mau kita ingin Kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu Yang kedua, komunikasi dengan atasan Saya sering mengajak karyawan berdiskusi Isi diskusinya adalah Berapa income yang diharapkan oleh orang itu Untuk membuat mereka nyaman dalam bekerja Jadi sering saya panggil karyawan Kamu sebetulnya pengen gaji berapa sih? Mengharapkan income berapa sih? Menginginkan atau kalau kamu punya pengeluaran yang steady berapa Sehingga kamu harus tahu berapa income yang steady yang harus kamu miliki Lalu saya ikut memikirkan Apa yang bisa kamu lakukan Atau apa skill yang kamu harus tambahkan Supaya kamu bisa menambah income ini Dan buat perusahaan Perusahaan itu memiliki Justifikasi So, lihat sih misalnya contohnya ada satu karyawan Personal assistant Yang mungkin Secara Gaji rata-rata Sekitar 3,5 sampai 4 juta sebulan Lalu kemudian Saya panggil Harapan kamu gaji berapa sih? Ya sebetulnya sih saya pengennya income sekitar 5 juta Oke 5-6 juta Oke, good Kalau begitu Untuk bisa mendapatkan income 5-6 juta Kamu mau nggak belajar skill baru? Oke, belajar skill baru Dia bilang oke saya mau pak Mau belajar apa? Skill jualan Jadi Orang ini tidak hanya sekedar Menjadi seorang personal assistant Menjadi sekretaris Menjadi liasong officer Tapi juga dia belajar Gimana caranya bisa menjual produk Dan apa yang terjadi? Ketika belajar skill baru Dia bisa mendapatkan income yang lebih besar Tetapi Hal ini tidak akan pernah bisa terjadi Kalau tidak ada komunikasi dengan atasan Jadi tugas Anda adalah Ajak ngobrol atasan Lalu Tanya ke atasan Apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan? Apa yang diinginkan oleh perusahaan? Apa yang bisa kita lakukan Supaya perusahaan bisa menghargai kita lebih banyak Skill yang ketiga yang perlu Anda kuasai Adalah Anda harus mampu memberi progres Banyak karyawan di luar sana Punya skill bagus Mampu menjual Tetapi tidak suka menyampaikan progres Progres itu bisa dalam banyak bentuk Dalam bentuk laporan Dalam bentuk update Dalam bentuk informasi Dalam bentuk KPI Key performance indicator Jadi apapun progres Anda perlu menyampaikan ke atasan Kenapa penting? Karena semakin Anda punya informasi Atau semakin Anda menunjukkan progres Anda akan lebih diperhatikan Semakin banyak Anda menunjukkan bahwa Anda mengalami banyak progres Semakin Anda diperhatikan Dan komunikatif Report Ada hal besar, hal kecil Anda laporkan Anda bisa Menonjolkan progres dari bisnis Anda Diri Anda Aktivitas Anda Akan membuat atasan Lebih mengerti Apa yang Anda lakukan Tapi contoh ya Anda adalah seorang sales Anda adalah seorang personal assistant Atau Anda adalah seorang sekretaris Atau Anda bahkan orang operation Menyampaikan informasi ke atasan Baik dalam bentuk laporan Ataupun misalnya WA Atau ada kejanggalan-kejanggalan Lalu Anda menyampaikan Ini menunjukkan Anda punya perhatian Dan banyak orang Menyembunyikan informasi Sekarang Anda harus jadi orang yang lebih Interaktif Komunikatif Dan mau menyampaikan ke atasan Tentang update Apa yang terjadi Apa hal-hal yang positif yang sedang terjadi Apa hal-hal negatif yang sedang terjadi Sehingga dengan demikian Anda dan Tim Anda dan Atasan Lebih harmonis Dan lebih bisa Berinteraksi Berkomunikasi Dengan lebih Baik lagi So tiga hal ini Membuat Anda Membuka peluang-peluang baru Membuka Kesempatan-kesempatan baru Untuk Anda bisa Naik gaji Lebih sering Lebih cepat Semoga bermanfaat Kalau Anda suka Like and subscribe Dan jangan lupa share Atau komen Saya Tom MC Ifle Salam pencerahan Terima kasih